Assalamualaikum Wr Wb Kali ini resep apa mau share spesial Queen of Cookies Ini adalah favoris setiap hari raya Nastar Premium Cocok bahan untuk isi toples lebaran atau jualan Oke langsung saja Siapkan bahan-bahannya Detailnya sudah ada di deskripsi Kita langsung ke pembuatan ya Pertama kita akan campurkan Butter dengan Gula halus Teman-teman bisa menggunakan 100% butter Atau perbandingan 50 Antara butter dengan margarin Kemudian gula halus sudah masuk Kemudian kita aduk saja Manual boleh, mixer boleh Sampai teksturnya creamy Dan warnanya lebih putih-pucat Jika sudah teksturnya creamy Dan warnanya putih-pucat Tambahkan 1 butir kuning telur Lalu aduk lagi sampai tercampur rata Oke Tidak perlu lama-lama Selanjutnya tambahkan Bahan tepung-tepungannya Nah ini wajib diayak Karena Bergerendil Kalau tidak diayak Kalau sudah Tinggal aduk manual saja Menggunakan tangan Ini mengaduknya sebentar Banget kok Nah oke Kalau sudah jadi adonan seperti ini Siap untuk dibentuk Oke langsung saja kita cetak Disini resep apa Tidak pakai timbangan ya Untuk mencetaknya pakai Sendok takar saja Yang adonan pakai Ukuran 7,5 miliar atau gram Yang isian 5 miliar atau 5 gram Caranya cetaknya pun gampang sekali Tinggal diambil saja Seperti digambar ya Kita ulang tadi Kecepatan Ambil adonannya Kemudian dipipihkan Nah seperti ini Kemudian masukkan isian Lalu ditutup Kemudian digulung-gulung saja Dan sudah jadi muluskan ya teman-teman Coba sekali lagi Ambil adonannya Kemudian isian Lalu dipipihkan Masukkan isiannya Lalu ditutup Nah seperti ini Kemudian dibulatkan Lakukan sampai selesai Oke ini sudah selesai semua Cantik sekali Bentuknya budat bagus ya Selanjutnya kita akan oven Disini resep papa pakai Oven listrik yang keren banget Ini adalah Mito Fantasy II MO888 Oven listrik dengan kapasitas 33 liter Panasnya merata Kemudian fitur dan settingannya Itu lengkap sekali Suhu atas bawah bisa diatur terpisah Ada menu prover Dan ada blowernya Oke ini resep papa akan setel Di suhu rendah Jadi oven nastar ini pakai suhu rendah Ini resep papa pakai oven ini Di suhu 110 derajat Nah kalau sudah panas Langsung saja Masukkan Dua rak Dua loyang sekaligus Seperti ini ya Kita panggang kurang lebih Selama 30 menitan Nanti di pertengahan Kita tukar posisi Intinya pakai suhu rendah Patokannya antara 110 sampai 130 derajat Oke kalau sudah Ini pertengahan Kita balik dulu Tukar posisinya Kalau sudah seperti ini Tunggu sampai sisa waktunya Untuk olesannya Siapkan 1 kuning telur 2 tetes Pewarna kuning telur Kemudian Setengah sendok makan madu Dan setengah sendok makan minyak Lalu diaduk perata Seperti ini Cantik sekali ya Kemudian yang wajib dilakukan Adalah disaring Ini wajib Kalau resep apa Nah oke Kalau sudah disaring Ini sudah jadi untuk olesan Nah ini dia Sudah matang Pengovenan tahap pertama Jadi ada dua tahapan pengovenan ya Teman-teman Nah ini resep apa akan oles Selagi masih panas Jadi tidak nunggu dingin Masih panas Baru keluar oven Langsung saja dioles-oles Dan ini cukup sekali oles Tapi sudah glowing teman-teman Jadi tidak kerja dua kali ya Karena ngoles-ngoles itu Wah lumayan memakan waktu Nah pastikan merata Olesannya Cantik sekali Cukup sekali Polesan saja Kita lakukan Sampai selesai Ini dia Yang sudah diolesi semua Cakep sekali Nastarnya Selanjutnya Kita lakukan Pengovenan tahap kedua Untuk pengovenan tahap kedua Lakukan di suhu yang sama Yaitu suhu rendah Pokoknya kisaran 110 sampai 130 Sesuaikan oven Masing-masing Ini kita akan oven lagi Selama 30 menit Kalau sudah di pertengahan Kita tukar posisi Intinya menyesuaikan saja ya Teman-teman Pastikan matang berata Nah ini yang sudah matang Cantik sekali Nasarnya Warnanya bagus Tidak gosong Dan mulus Mantap sekali ya Selanjutnya Tunggu hingga dingin Kemudian Akan kita kemas Oke Kalau sudah dingin Siapkan toples Resep apa Pakai toples 350 gram Yang persegi panjang ya Cup juga Kita akan tata Di cup juga Untuk cara natanya Ya Tinggal di tata saja ya Teman-teman Masukkan ke cup Kemudian tata di toples Kita lakukan Sampai Selesai Nah ini dia Yang sudah Ditata di toples Satu toples ini Bisa muat Antara 28 sampai 30 piece ya Dan ini yang sudah Ditoples Dikasih stiker Wuh Cakep Benar ya teman-teman ya Nasar premium By Papa Bakery By Resep Papa Cantik sekali teman-teman Dan ini rasanya Enak banget Tapi Pas bikin video ini Resep Papa masih puasa Jadi tidak bisa icip-icip Semoga bermanfaat Bisa menjadi inspirasi teman-teman Untuk isian lebaran Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh